Gus Samsudin pernah direhabilitasi di Pondok Pesantren Chondromowo karena alami gangguan jiwa. Kabar Gus Samsudin jadi gila tengah ramai dibahas. Ternyata, Gus Samsudin pernah dibawa ke tempat khusus orang dengan gangguan jiwa, ODKJ, di Pondok Pesantren Chondromowo. Ia sempat dijenguk sang istri saat direhabilitasi di Ponpes Chondromowo. Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa hingga direhabilitasi di Pondok Pesantren Chondromowo. Gus Samsudin belakangan ini menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Gus Samsudin dikabarkan mengalami gangguan jiwa. Hal ini bermula saat Gus Samsudin bertingkah aneh tak seperti biasanya. Dikutip dalam kanal Youtube Gus Samsudin Jadda pada Rabu, 14 Desember 2022, Gus Samsudin ternyata sempat direhabilitasi di Pondok Pesantren Chondromowo. Beberapa santri dan istri Gus Samsudin melakukan perjalanan ke Pondok Pesantren Chondromowo. Mereka bertujuan untuk menjenguk Gus Samsudin yang tengah direhabilitasi. Diketahui, Gus Samsudin direhabilitasi di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa, PODGJ, Pondok Pesantren Chondromowo. Sehingga, sesampainya di sana, sang istri harus melewati beberapa tempat yang berisi para penderitaan DGJ. Sementara itu, Gus Samsudin mengaku masih belum pulih sepenuhnya. Diedit, up. Diedit, up. Terima kasih.